Hasil pertandingan timnas Indonesia U19 vs Filipina U19 di Piala FF U19 2022 dimenangkan timnas Indonesia Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Pertandingan timnas Indonesia U19 vs Filipina berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi Jalannya pertandingan pada babak pertama pada menit ke-7 Edgar Emping yang melakukan pergerakan dari kotak penalti mendapatkan umpan matang dari Subhan Fajri Penyelesaian akhir Edgar Emping dengan sendulan masih menyamping tipis gawang Filipina Pada menit ke-13, timnas Indonesia U19 dihadiahi penalti setelah Subhan Fajri dilanggar di area terlarang Robani Tasnim yang mengambil tendangan itu sukses mengeksekusi dengan baik dan membuat timnas Indonesia U19 unggul 1-0 atas Filipina Memasuki menit ke-26, timnas Indonesia U19 berhasil menambah keunggulan menjadi 0-2 lewat Alfrianto Niko Menerima umpan terobosan Alfrianto, sukses menjeploskan bola ke gawang lawan Dua menit berselang, Filipina mampu memperkecil keunggulan melalui gol yang diciptakan oleh Justin Lauren Setiakan Justin Lauren tidak berhasil diantisipasi keeper timnas Indonesia U19 Cahya Supriyadi Pada menit ke-39, timnas Indonesia U19 kembali mendapatkan hadiah penalti Uze Zanadin Faris dijatuhkan di area terlarang Robani Tasnim yang lagi-lagi mengambil eksekusi penalti mampu memperdaya keeper Filipina skor menjadi 1-3 Hingga babak pertama berakhir, timnas Indonesia U19 unggul 1-3 atas Filipina Di babak kedua, timnas Indonesia tak henti memberikan serangan Gol lagi tercipta oleh Ronaldo Kuante Skor menjadi 4-1 untuk timnas Indonesia Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang hasil yang didapat timnas Indonesia Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya Sub indo by broth3rmax